pengen pulang kampung udah lama belum suruh dicuti udah pusing semua ini 4 kali lebaran yang gak pulang kampung oke teman teman jumpa lagi di channel saya Risa Ugi di masa pandemi seperti sekarang banyak orang yang tidak bisa cuti dan tidak bisa pulang tentunya ini semua membuat mereka menjadi rindu dengan keluarga dan rindu dengan kampung kali ini saya akan bertanya ke teman teman saya yang di kapal jika korona sudah reda dan sudah bisa cuti apa sih yang akan mereka lakukan dan mereka ada keinginan apa oke simak terus di channel ini oke kita lanjut lagi tes interview kali ini dengan Pak Sekarang saya bisa pak kiri oke Pak Sekarang saatnya korona sudah berda dan sudah bisa berarti apa yang akan dilakukan Pak Sekarang selain ketemu keluarga ada keinginan apa? pasti sih satu itu kuliner paling pertama yang lain itu paling ajak anak ajak anak dan keluarga jalan rekreasi kalau kalau rekreasi pengennya kemana? ajak kemana kayak ini kita ya Bang? kalau di paling kalau di lokasi paling ke mall ya Allah Bang ajak apa kita ini udah cakep ke mall kemana main ten zone tapi kalau di Pemalang paling kita ke pak kisarga semacam kayak buji atau di mobilah Pak Sekarang nanti utinya kemana? ke Jakarta atau ke Pemalang? paling sih ke Jakarta baru nanti ke pak kisiri di Pemalang di Pemalangnya di daerah mana? di daerah Petarukan di Jawa Tengahnya di Jawa Tengahnya di Jawa Tengahnya di Taruk Hany di desanya di desanya di Bukit Bulur makanan khasnya daerah sana? di daerah Pemalang yang saya tahu di Jepang itu nasibu bono semoga keinginannya Pak saya akan bisa terbunjuk semoga bisa seberan tiba ketemu kekuatan amin amin makasih sekarang saya mau sama Pak Fidu melihkan Pak Fidu ya Corona sudah 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 bisa cuti selain ketemu istri ketemu keluarga Pak Fidu pengen ngapain pastinya yang nomor satu tetap kembali ke keluarga dululah tiga hari nikah dan tinggal melayar pokoknya yang pertama saya mau bulan mandi dulu lah mantap pengennya kemana bulanannya kalau mau kemana-kemananya soalnya di Malang ada semua yang belum ke Malang silahkan ke Malang kita kasih bersama nanti Pak Fidu nanti pulangnya kalau malang mana daerahnya saya di Turen itu di dekat Masjid Iban Masjid Ajaib yang mau terkenal itu ya yang mau mampir silahkan yang terkenal di sana makanan khasnya apa makanan khasnya ada bakso 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 bakar bakso bakar selamat tuh wah satu kecil gini 3.000 terus tempat wisata yang terkenal di sana apa yang jelas promo promo yang terkenal batu batu udah kaya akan mesatanya itu oke makasih semoga bisa tetap istri semoga tetap membaik ekonomi dunia ini oke makasih kali ini saya akan berbicara sama Kadet Bagas Zakaria Kadet jika Corona sudah reda sudah bisa pulang atau sudah bisa putih kamu pengen ngapain aja udah pasti ya kita lalu ke rumah ket tunggu tunggu ke dalam masanya juga yang lain ketemu teman-teman saya dan ya tujuan utama saya sih juga sebenarnya pengen kecil-kecil dan kuburan laki saya itu terus berapa yang ada rencana yang lain ketemu pacar atau siapa kalau itu ya ada tersendiri lah kayak ha gading ya juga apa yang bikin acara juga sama teman-teman saya pengen jalan-jalan juga emang kamu udah punya pacar ya udah ada satu daerah atau dimana satu daerah cuma beda kecewatannya doang kamu kalau cuti kalau pulangnya kemana daerah di mana daerahnya saya pulang ke Jakarta Selatan kecewat makanan khasnya disana apa yang paling favorit disana itu singkong kenjunya enak ya enak ya oh enak banget itu kalau tempat wisata yang dikenai disitu tempat wisata yang paling deket yang paling bagus aku sih ya kumpulansi gue itu kumpulansi gue ya kalau kumpulansi itu kira-kira jalan-jalan atau ferry kalau ferry cuma satu jam doang cuma kalau kapal tradisional itu udah ketiga jam kalau kapal ferry itu kapal cepat itu atau beda ada jenis kayak pada yang modelnya speed sama kapal yang kapal cepat itu berapa ya kalau modelnya speed itu udah satu jam tapi udah ke pulau-pulau lain dulu kayaknya ya terus ada percanaan lain lagi jalan-jalan kemana gitu ya ada saya pengen ke puncak gitu ke puncak ini apa bogor ya bogor jalan-jalan jalan-jalan turing ya turing ya kemudian jalan-jalan kek kontak ya ya oke makasih bincang-bincang ya dan semoga bisa ketemu keluarga ini oke makasih kali ini saya mau bincang-bincang sama AKM Ahmad Rozi Bas jika Corona sudah dan sudah bisa cuti Bas pengen ngapain aja yang pertama pengen cuti lah pengen cuti pengen ketemu keluarga ya sebenarnya pengen pulang kampung yang intinya kalau udah Corona tuh namanya kita dikabal udah lama ya kan apalagi kawan-kawan yang udah lama belum cuti udah pusing semua ini intinya pengen ya refreshing lah refreshing tak di dalam jalan kemana gitu intinya kayak gitu lah terus pulangnya kemana pulangnya ke Banggabitum jangkanya nama kecematannya Banggabinam banggabinam nama desanya nama desanya makanan khasnya sana apa pas sana yang jelas martabak paling terkenal ya martabak terus kerupuk terus ya kerupuk martabak yang paling terkenal terus otak-otak lah atau orang ya lumayan banyak lah kuliner-kuliner di pantai nanti-nanti habis cuti bisa lah berlaku tergantung pesawatnya kalau kalau masalah itu tergantung pesawatnya terus tempat wisata bas yang di daerah bas yang terkenal apa ya di daerah kalau di Panggabinam ya Pasir Padi Pasir Padi ya itu pantai Pasir Padi itu kalau yang di pengedah itu pantai Tanjung Pekona ya apa rumah yang pantai juga di sana pantai parai banyak lah pokoknya namanya di Pangalpinang ya di bangga itu ya wisatanya ya pantai terus yang baru dibikin itu ya jembatan emas itu nah itu wisata-wisata di sana lagi yang yang paling bagus itu sebenarnya dipikul di hitung ya tempatnya yang film 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 last pelangi itu dipikul nah ya gitu lah terus bah sendiri pengennya jalan-jalan kemana kalau sudah di rumah kalau saya sebenarnya pengen pulang kampung kalau jalan-jalan di Panggah itu ya karena saya udah tinggal di Panggah ya bukan bosan sih ya sudah sering sudah sering jadi sebenarnya niatnya niatnya kemarin kalau gak corona kan pas pengen lebaran di rumah pengen pulang kampung udah lama udah berapa tahun 4 kali 4 kali lebaran yang gak pulang kampung ingin aku teriak akhir mungkin kalau begitu bas makasih impon-ponnya minjang-minjangnya semoga kalau bas segera bisa terkenal gua agar oke amin amin makasih oke kali ini saya mau bincangkan sama jumbo di saya namanya Samra Sam jika corona sudah hilang corona sudah dan sudah bisa cuti kamu pengen ngapain aja kalau corona udah bisa udah udah hilang udah pengen pulang ketemu keluarga udah pasti ya udah pasti pengen jalan-jalan pengen travel ke Jakarta biar gak suntuk soalnya udah kelamaan juga di kapal ini udah sekitar 6 bulan gak bisa pulang kalau cuti kamu pulangnya kemana? saya kalau cuti kadang ke Jakarta kadang juga ke Makassar cuma kalau cuti ini mungkin pulangnya ke Makassar ketemu orang tua dulu orang tuanya di Makassar di daerah mana di daerah yang dekat Tanah Turan itu di sana makanan khasnya apa makanan khasnya di sana banyak ada nasu cimba sama ada kuenya namanya kue depas etekan sama kue tori nanti habis judi bisa bawa tempat wisata yang di daerah itu yang terkenal apa kan? yang tempat wisata yang paling terkenal di sana itu adalah Gunung Nona sama ada tempat buat motor trail namanya Cekong Hills kalau teman-teman mau tahu bisa buka di YouTube ada banyak yang paling terkenal kalau Sulawesi Selatan ya daerah Turaja paling banyak tempat wisatanya terus nanti kamu sendiri pengennya jalan-jalan kemana? kalau saya sih rencananya ke Jakarta aja ya sekalian nengok keluarga juga di sana kalau di Jakarta kalau di Jakarta kalau tidak di Bekasi paling di Jakarta Timur sekarang juga di Priuk kebanyakannya di Priuk oke makasih semoga Corona secara-cara bisa menemu kekuatan oke oke makasih oke oke teman-teman sekian dulu bincang-bincang di part yang pertama ini jangan lupa ikuti kelanjutannya di video part kedua